Kreativitas memang bisa muncul kapan saja dan dimana saja. Dengan daya kreativitas yang jeli, sebuah benda yang tidak bernilai bisa menjadi barang bernilai ekonomis. Berawal hanya dari omongan ngalur ngidul di sebuah warung kopi. Siapa nyana, hasil obrolan tersebut ternyata memberi ide menarik bagi Suhendra, warga Desa Sukakarya, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu. Dengan beberapa teman, mereka membincangkan pohon pandan yang tumbuh menyemak di kampung mereka. Suhendra kemudian memutuskan untuk memanfaatkan daun-daun pandan berduri tersebut untuk dijadikan bahan yang bernilai ekonomis. Dan dengan kejeliannya, dia pun menganyam daun-daun pandan ini menjadi sandal rumah dengan warna dan motif menarik. Menggunakan bahan-bahan sederhana seperti daun pandan, kain batik, lem perekat, dan bahan sederhana lainnya, di tangan pria lulusan Sarjana Teknik ini, bahan-bahan itu disulap menjadi sandal rumah yang cantik dan menggoda. Melalui laman media sosial, guru les komputer ini pun mulai memasarkan produk hasil karyanya. Harganya terbilang murah, berkisar dari 30.000 rupiah hingga 35.000 rupiah. Kita mulai kira-kira sudah sebulan setengah. Ini pasarnya sudah sampai mana? Untuk sementara masih lokal, yang dari luar masih lirik-lirik. Kita punya cita-cita kan, ini bisa menjadi industri rumahan lah. Maksudnya bukan pun kita pun tidak ada masalah kan, tapi kita sebagai buka jalan supaya ada diet mamak-mamak di rumah lah. Ide kreatif Suhendra ini baru berjalan sekitar satu bulan lalu. Setiap hari, ia bisa membuat lima pasang sandal. Selain sandal, pria yang akrab di Sapa Hendra ini juga memasarkan berbagai macam souvenir produk rumahan lainnya. Seperti gelang akar bahar, peci dari kain hiasi melu dengan motif kain matu-matu, pucuk rabung, barambang, matu lola, dan sandi sambilan. Semua produk kreatif rumahan ini dibuatnya bersama istri dan beberapa orang teman. Tidak muluk-muluk, Hendra hanya bercita-cita, hasil karyanya itu bisa menjadi industri rumahan yang bernilai jual tinggi. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu.